Pemirsa Presenter Kondang, Raffi Ahmad, digugat ke pengadilan karena diduga menghadiri pesta tanpa protokol kesehatan. Sementara polisi mengatakan pesta yang dihadiri Raffi sudah mengikuti protokol kesehatan. Beberapa jam selesai menerima vaksin COVID-19 di Istana Negara, Presenter Kondang Raffi Ahmad menghadiri sebuah pesta. Tangkapan layar dalam akun Instagram rekan Raffi, Anya Geraldine, Raffi dan istrinya serta beberapa rekannya berpose tanpa mengenakan masker. Dalam foto juga menunjukkan tidak ada jarak fisik. Atas aksinya itu, warganet ramai-ramai mengecam Raffi. Bahkan, Raffi juga mendapat kecaman dari sejumlah artis. Tidak hanya mendapat kecaman, pengacara David Tobing melayangkan gugatan ke pengadilan negeri Depok. Raffi dianggap melanggar aturan terkait protokol kesehatan dan tidakannya tidak memberi contoh yang baik sebagai influenza. Sebelumnya, Raffi telah menyampaikan perpohonan maaf. Suami Nagita Slavina itu juga mengakui keteledorannya. Ya, terkait kejadian tadi malam, saya ingin sedikit klarifikasi. Tapi sebelumnya, saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya. Meminta maaf kepada Bapak Presiden Jokowi, kepada seluruh staf yang ada di Sekretariat Presiden. Dan juga, sekali lagi, minta maaf untuk seluruh masyarakat Indonesia atas peristiwa tadi malam. Dan jadinya, semalam itu bukan di tempat umum, tetapi memang di rumah pribadi salah satu ayahnya teman saya. Sementara itu, Kabit Humas, Polda Metro Jaya, Kombespol Yusri Yunus mengatakan bahwa acara yang dihadiri Raffi Ahmad adalah acara privasi dan tidak ada unsur pelanggaran protokol kesehatan. Pergiatan itu berada di sini. Yang dihadiri oleh 18 orang, orang sudah kata semuanya. Namun terberangkan semua. Semua sudah kita berketerangan. Usul pesan tadi, pasal 93 itu tidak ada yang berada di mana-mana orang sekorang. Masuk dengan protokol kesehatan. Ada, kita sudah berisah semuanya. Ada sesuai kita pikir, isinya cuma 18 orang, orang-orang. Kita kata saja. Meski demikian, Raffi Ahmad akan menjalani sidang pertamanya di Pengadilan Negeri Depok pada 27 Januari 2021 mendatang. Sebelumnya, pada Rabu lalu, Raffi mendapat keistimewaan sebagai penerima vaksin COVID-19 perdana di Istana Negara. Raffi mendapat kesempatan bersama Presiden Jokowi Dodo dan sejumlah menteri serta pejabat lainnya. Tim Liputan Ainews melaporkan.